Pemirsa puluhan aktivis perdamaian dari berbagai negara berkumpul di Ubud, Giyanyar, Bali. Mereka menyuarakan peneretanganan fakta perdamaian pada kepala negara pada ajang KTT G20. Ancaman perang nuklir, perang Rusia-Ukraine yang menjadi salah satu desakan dari para aktivis perdamaian dunia agar para pemimpin dunia menyepakati fakta perdamaian. Rekomendasi fakta perdamaian ini dibuat oleh para aktivis dalam sebuah buku dalam acara Peace 20 International Summit di kawasan Ubud, Giyanyar, Bali. Buku pesan perdamaian tersebut memencahkan rekor dunia dengan buku tertebal yang ditanda tangani oleh lebih dari 25 ribu aktivis dari 53 negara. Buku tertebal sedunia ini diharapkan sampai ke para kepala negara KTT G20 untuk menghentikan ancaman perang nuklir sekaligus menekan fakta perdamaian.